Hello guys, welcome back to my channel Adineo Gaming Oke guys, kembali dengan segmen Adineo's Impression Dan pada kali ini, gue bakal mereview game yang baru Rilis global ya, akhirnya muncul juga di Playstore guys Namanya adalah Tower of God New World Oke, ini sebenarnya game-nya rilis kemarin Hari Selasa, berarti ya, Rabu ya Dan gue baru bisa nge-record hari Kamis Dan kayaknya ini bakal di-upload hari Jumat ya guys, oke Ya, ini adalah game, lagi-lagi game Idol guys Dari adaptasi Webtoon Tower of God guys, oke Ini game dari Netmarble guys ya Jadi kayaknya grafiknya bakal lumayan ya Seperti game-game kayak Seven Deadly Sins ya Seperti itulah guys, tapi ini bedanya Idol ya guys, oke Jadi gue gak sabar sih guys, disini gue juga bakal nge-review dan Ngebahas karakter-karakter apa yang wajib kalian punya di awal ya Dan juga kalian, gue bakal ngasih juga gimana secara re-roll Yang gampang di game ini guys ya, oke ya Jadi gak usah basa basing dan langsung aja masuk ke game-nya Tapi jangan lupa like, subscribe, sama komen guys jangan lupa Kalian jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa kalian, jangan lupa video dari Adinio Gaming guys, oke Let's go Oke ya, disini kayaknya gue bakal tap screen aja langsung ya Oke Oke guys, disini Langsung ya, jadi kita gak usah dulu login pakai akun ya Disini kita soalnya digampangin buat re-roll guys ya Mengingat game Netmarble Jadi ini kayaknya kalian wajib Pre-roll ya, kalau misalnya dapetnya Tidak bagus guys, oke ini Awal-awalnya guys, kok gak tau sih Ini ceritanya, ngulang banget Dari awal ya, si BAM BAM itu nama karakternya guys, nama karakter Utamanya ya Kayaknya dari awal nih guys ya Kayaknya dari si BAM ngejar si Razzle ya Ya bener guys Mungkin kita bisa skip ya, tapi ya Kalau kalian yang baru pertama kali Kenal Tower of God ya Sebenarnya kalian lihat dulu ya Ya disini Ya bener-bener kayak awal webtoonnya ya Jadi kalau kalian mau tau ceritanya Yang lengkapnya, kalian mending baca webtoonnya aja guys Tower of God tuh webtoon terkenal sih ya Gue udah lupa sebenarnya ceritanya guys ya Tapi gue awal apa sih Jadi gue kemarin baru ngeliat lagi Karena ini game mau rilis ya Jadi gue baca lagi guys Ini game bener-bener Ini webtoon bener-bener bagus ya guys Bisa dibilang sih ini manhwa ya Mama apa webtoon sih Seperti gitu lah guys ya Oke ini Disini sebenarnya Voice overnya kalian bisa Korea guys ya Sebenarnya sih kalau gue Apa-apa namanya Mendalami Origin ya Ini Korea ya Tapi karena gue lebih demen suara Voice over Jepang Gue makanya milih Jepang guys Oke Ya ini loadingnya Tapi sayangnya ini game portrait ya Soalnya gak gara game idle guys ya Jadi biar menggampangkan kita Buat main Sambil nyantai gitu loh guys Oke ini Awal-awalnya guys Lowest floor of the tower Ini bisa klik-klik aja ya Nah ini guys Ini kok gak salah dia Adminnya apa siapa gitu Pake administrator towernya deh guys Gue lupa sih namanya siapa ya Yang metode kasih tutorial ya Disini ya Ya ini kita skip aja guys Ya Biar lebih cepet ya Biar videonya gak terlalu lama juga ya Soalnya pasti banyak yang udah nge-review ya Jadi kalian bisa lihat Pasti udah banyak yang udah ngeliat Awal-awalnya guys Oke Ya ini Salah satu karakter favorit gue sih guys Yang Hayuri ini guys Yang cewek yang merah ini ya Oke Kita lagi loading Ya sebenernya Ini game sama kayak game RPG Idol biasa ya Eh game idol-idol biasa gitu ya Idol gacha gitu loh guys ya Bisa kita mainin santai Kalo kita mainin Malah kalo game idol gini Kalo kita mainin Serius gitu Jadi ada animasinya Setiap skill ya Keren juga guys Bener-bener ya Oke Oh iya Ini ultinya lah Ultinya ada animasi sih Keren ya Hmm Gila lu cowok Langsung kena stun Anjir si Karakter gue Oke Oke ini kita bisa Klik dia Oh dia healer Healer ya Healer sama buffer Kita bisa klik Oke Ini ulti ini Si Yuri guys Hayuri ya Oke mantep sih guys ya Emang Tapi Grafik ya Tapi emang Eee Karang Bener deh Karang game-game RPG Game idol gini ya Karang lebih Bagus guys Daripada Game-game Idol jaman dulu ya Jadi kayak Biar gak bosen Kayaknya Grafiknya Dibagusin banget ya Oke ini Mantep sih guys ya Ini Dibilang bisa dibilang Kakak berada nih guys Tergantung Apa namanya Oke disini kita tulis nama Dulu guys Bisa Ini sebenernya Bisa diganti gak sih Anjir Kasih namanya Adinio Oke Sebenernya Kalau Ini Sebenernya Rawan gue Riro Nih guys ya Kita skip aja guys Ya Walaupun nanti Nanti masih banyak Penjelasan nih guys Masih banyak juga Tutorialnya Ini kita skip-skip aja guys Biar nanti kalian nonton Sendiri aja ya Di awal Gue kemarin nyoba Early accessnya Gue kemarin belum sempat Nyoba early accessnya guys Magin-magin ini Pengalaman pertama gue ya Buat main game ini guys Oke ini Stage-stage-nya ya Kayaknya Baru kebuka nanti Buat gacha Di stage keempat Apa keberapa gitu Oke ini kita langsung aja Masukin Ini ada Ini ada Ada roll-rollnya ya Kalau Yuri itu Tank guys Terus disini Kita bisa Atur-atur gitu guys Pokoknya Kalau tank itu Di depan ya Kalian bisa lihat disitu guys Ada roll-nya ya Di sebelah Itu yang Ijo-ijo Biru-biru itu guys ya Itu kalian bisa lihat Roll-nya si Hayuri tank Yang sebelahnya itu Support Yang sebelah lagi Range Oke Di setiap loading Ada Sigi kayak gini sih Menurut gue sih Bagus ya guys Kita gak bosen loh Ganti-ganti gini Loading gambarnya ya Oke ini bisa dilihat Tapi kenapa si F1-nya hilang Aduh amat lah Oke ini kalian bisa Speed dua kali Sama auto guys ya Kita bisa mencet auto guys Biar dia ngeklik auto sendiri Gitu ya Oke ini langsung Ulti sendiri ya Kita bisa skip Pencet bisa skip guys Skip animasinya Oke Oke ini kita bisa langsung Continue Oke Kita ini dulu Loot Ini emang game-game RPG Game RPG Game idle Ini pasti ada loot system ya Ini yang memungkinkan kita Buat ngumpulin resource guys Buat semakin kuat ya Oke disini kita bisa Klaim aja langsung Oke kita keluar Bisa lanjut lagi guys Growth sekarang kita ngapain nih Oke tutorial lagi kah Oh ini ada Sinsuling Origin orb Kita klik Sinsuling guys Ini kayaknya buat nambahin level ya Oke Dia buat nambahin Itu ya Team ya Kita klik Situ nya Yuri Disini kita bisa Nambahin level Sampai 20 Oke Semakin Banyak dupe Kayaknya Disini pasti ada dupe Pasti guys Kalau game gacha gini ya Pasti guys lah Oke disini kita keluar aja Lagi langsung Lanjut lagi guys Cerita keduanya ya Oke kita klik aja Langsung Adventure Disini kita enter battle aja Soalnya belum mendapat yang baru ya Kalau muncul kayak gini Jadi gue jadi pengen baca Web tunnel lagi guys ya Jadi pengen baca manhwa nya lagi loh Tapi ya Kita lihat aja nanti ya Apakah ini game Sesuai ekspektasi gue ya Tapi sebenernya kalau game dari Netmarble sih ya Kalian udah Ngerti lah ya Yang udah pasti Ampas ya Gachanya Ya Pasti kalian bener-bener harus Re-roll sih di awal guys ya Nanti juga ada Kode rhythm Ya Tapi nanti gue kasih aja Gue gak bakal nyoba dulu guys Oke dapet karakter baru SSR Anjir kasih di SSR Di awal ya Kita berarti dikasih 2 SSR di awal guys Dapet dia Nanti juga katanya Nanti juga katanya dapet bump guys Ya Disini berarti SSR aja gampang banget Berarti ada lebih dari SSR lagi ya Berarti ya Oke yang gue lihat sih Di tier list nya Yang gue lihat di tier list nya guys ya Apa Oke disini kenapa Oke Terus disini kita Yuri Kita tuker Kenapa gak gitu aja Dari awal Anjir Kenapa Hansung Yu Langsung level 10 Cok Lah Nanti bukan Yuri yang level 10 ya Waduh Nah jelas guys Katanya If the enemy is too strong Try again tomorrow Waduh Emang ini game Ender game Idol Oke disini kita bisa Automatic skill ya Terus ini kita bisa Ini ya Langsung Cepet 2x speed ya Tapi gak usah guys Jadi malah aneh ya Oh langsung mau cut guys Tadi gue gak ngerti sih Kenapa Tiba-tiba si Hangsung Yu nya Bisa dapet Ini guys Oke ini dapet lagi Karakter SR Kita langsung aja Proses to next adventure guys Ya ini Oke disini kita terakhir Sekarang kita Dipajarin element guys Element green Jadi kalo ada tanda ke atas gitu Elementnya naik Maksudnya Elementnya Pas Kalo yang ke bawah gitu Betulnya elemennya jelek Buat ngelawan itu guys Oke ini Simple aja ya Kalo disini juga Kita ada Element buff ya Sebanyak Misalnya kalo karakternya Semakin banyak karakter kita Ada yang sama Elementnya Kita tuh bakal dapet buff guys ya Oke gitu ya Oke Kita langsung aja enter battle Oke Join an alliance And go on On journey With others Disini kita bisa Berarti punya guild ya Ini kayaknya boss ya guys Ya ini bossnya ya Oke Ya emang berarti emang Keadaan tank disini Cukup ini guys ya Boleh-leleh disini Setiap karakter punya animasi ya Enak ya guys Ini animasi ultinya Si Hang Sung Yu ya Cesar gini guys Animasi ultinya ya Beda guys Oh my god Keren juga Animasi ultinya Anjim Oke Hmm Oke Ya disini berarti Karakter yang kayak tank gitu Itu penting ya Soalnya dia buat nahan damage gitu loh guys Berarti disini Yang lebih pentingnya ya Tank DPS Sama support ya Kayaknya kalo ranged gitu Kayaknya kurang ya Pokoknya kalo kita punya Oke disini dapet control center Apa ini Buat gacha kayaknya ya Control center itu buat gacha guys Kayaknya Iya ini buat gacha guys Sudah buat summon ya Jadi disini kita bisa dapet First summon ya 10 kali Tapi ya disini guys Ya Disini kita bisa liatnya Disini kita ambil-ambil dulu guys ya Jadi kita bakal dapet Apa Login Event Dama peragasan reward ya Disini kita peragasan rewardnya Dapet bump guys Dapet 25th bump Jadi SSR guys Tapi ini Gak terlalu Gak terlalu Diprioritasiin sih guys ya Masih ada lebih bagus lagi Karakternya Daripada si bump ini ya Tapi ya cukup worth it Buat disimpen lah guys ya Oke Oke akhirnya gue nemu ya Sekarang kita bakal aja Summon ya guys ya Jadi disini tuh guys Kalo kalian mau Gak mau re-roll ya Usahain tuh guys ya Di awal tuh Kalian bakal dapet Harus dapet ini guys Senggaknya ya Karakter yang SSR plus Disini ya Jadi ada karakter SSR Biasa ya Sama SSR plus SSR plus itu ada Ada sekitar 6 karakter guys ya 6 karakter Dan yang Direkomendasiin sih Di tier list ya Si ini guys Fatship Evan Dia ini Karakternya supporter gitu guys ya Disini dia bisa bikin Apa Alter kita itu Immortal ya Sama ini guys Katanya Katanya Si Karaka ini bagus guys Karena Di Ini karakter tipe tank guys Karena Dia punya skill town ya Disini guys Dia guys Jadi yang membuat Karaka Bagus tuh Skill town ya guys Karena Kebanyakan tuh Skill tank disini Gak punya town ya Jadi Musuh-musuhnya Bisa nyerang DPS nya yang malahan Bukan nyerang si Karakanya ya Tapi disini Kelemahan Karaka Dia gak punya skill shield ya guys Disini Kalian bisa lihat disini Dia gak punya skill shield sih guys ya Tapi dia punya skill immune guys ya Buat nge-decrease damage taken By 60% Keren sih Terus juga disini ada Evan Kalau ini adalah main DPS guys ya DPS yang bagus Yang buat kalian dapetin di awal ya Tapi kalau gak dapet dia juga gak apa-apa guys Karena disini ada punya penggantinya Ya si ini guys ya Endorsi Ini juga salah satu karakter DPS Yang penting Tapi dia kan assassin ya Jadi dia single target guys Kalau si Evan Kel itu ya Dia ini Aoe ya Setau gue di Aoe guys ya Multiple enemies at once ya Jadi kalau kalian mau Senggahnya Di awal tuh Harus senggahnya dapet Karaka Evan Karaka atau Evan Senggahnya ada di antara Ada itu ada satu guys Sama SSR nya tuh Setau gue yang bagus tuh Endorsi Terus sama Russell Terus juga disini Ada siapa lagi ya Rak juga bagus guys ya Ini di awal SSR nya baru dikit guys Karena nanti yang Banyaknya di samping ya Yang First summon Kita langsung aja guys Ini first summon Ini guaranteed SSR teammate guys ya Dalam sekali percobaan Kita coba aja Oke Kita coba aja disini Ini lagi loading guys ya Oke disini Jelek ya Anji memang Gue harus reroll Jadi mah masalah guys ya Kalau yang bagus tuh Tiba-tiba jadi kuning Matanya guys ya Si itunya Oke ini dapet Mas satu ya Berarti SSR biasa guys Oke ini siapa suaranya Oh ini yang healer nih guys ya Ini juga Bagus buat Mengganti si Evan ya Tapi kayaknya Kalau Mending ngincer Evan aja guys Lalu dia punya skill Ini guys ya Restore HP Dia bener-bener healer ya Kalau ini Coba lagi Summon Yang ini guys Disini kalian Bisa Pilih rate upnya guys ya Disini kalian bisa pilih Rate upnya Tunggu-tunggu Cancel Cancel Disini kita Bisa pilih Karena tadi gue sama sekali Gak dapet ya Disini gue bakal Milih Endor C Terus Resol Ini juga bagus Kun ya Ini karakter-karakter Yang kalian Gue saranin Kalian punya di awal guys Sama terakhir Katanya itu yang bagus Itu si Rak guys ya Oke Langsung aja Oke disini Disini kita bahas Langsung ini guys ya Disini juga kita Klik dulu Biar dapet Gems ya Buat ini gacha Oke Ini kita langsung aja Klik disini Disini juga ada Sistem PT guys Jadi 100 gacha Kalian bakal dapet SSR Kalau 200 Dapet SSR plus ya Tapi gue saranin sih Mendingan di awal Kalian cari yang punya SSR plus Jadi kalian dari Roller-Roll terus ya Oke kita Klik aja disini langsung Kita coba guys Dua kali lagi Jadi Total 30 Oke disini Ampas lagi ya Matanya tidak berubah Jadi di mer Jadi kuning guys Disini malah sama sekali Kalau yang ini Kita gak gue orientate SSR loh guys Jadi malah Malah bapuk Bahwa bener bapuk Disini ya Kayaknya matangan gue Lagi bapuk banget guys Disini sama sekali Kita gak dapet SSR ya Terus Summon sekali lagi guys Oke Nah ini guys Nah ini Kalau matanya kuning Sama ininya kuning Itu kemungkinan besar ya Kita bakal dapet yang bagus guys Seenggaknya SSR Atau gak SSR plus lah ya Semoga SSR plus sih SSR plus guys Kalau kayak gini SSR plus Oke mantap Siapa ini Oke ini SSR plus guys Dapet sih Tapi sayangnya SSR gue Cuman satu loh Oke Oh ini kayaknya Di antara Khus Cheney Nah ini Khus Cheney guys Yang kecil Dia main DPS guys Tapi Kurang direkomendasiin guys Ya Ini kurang direkomendasiin guys Tapi ini SSR plus loh ya Anji memang Ah Oke Pencetmu dulu anji Ya Misalnya Ini kan udah semua ya Berarti ya Misalnya kalau kalian Tidak Goblin Not now Ntar dulu co Anji Kalau mau itu Kalau misalnya kalian Tidak demen Sama Karakter kalian Misalnya ya Ya disini kalian bisa langsung aja Reroll ya Kalian mencet Akun kalian Ya Terus Ini kita klik-klik aja dulu Terus disini kita ke Miss Cheney news Ada bacaan Di alat akun guys ya Yang ini guys Kalau kalian mau langsung Apa Namanya Reroll guys ya Gampang banget disini guys ya Terus juga kalau kalian mau Masukin kode Kalian tinggal klik ini aja guys ya Targo guys yang gue dapet ya Disini gue cuma mau dapet SSR doang Dia Ya si Miss Cheney Mas Cheney Yang kecil Terus Han Yuri Gue sebenernya sih disini dapet Ini ya Lumayan ya Disini dapet Supporter ya Si BAM supporter loh guys Terus ini dia Ranged ya Ranged DPS Tapi kurang bagus ya Oh dia ini guys CC nih Dia CC Wave Control tuh CC guys Oke Oke Jadi Menurut gue sih ini Masih kurang bagus ya Tapi kalau kalian mau Nggak Reroll sih Setelah kalian ya Tapi gue sih Bakal Reroll guys Oke Disini juga kalian bisa lihat Disini juga ada New Regular ya Disini kayak buat banyak Apa namanya Misi-misi Buat kalian Gacha guys Jadi kayaknya Di Kalau game-game Idol gini Emang dikasih Gini-ginian guys ya Supaya kita emang Nggak bosen main ini loh guys Dan kita bisa gacha terus ya Tapi Ya semoga aja Netmarble ya Bar baik Kepada kita guys ya Agar Kita Diberi Rate yang bagus Buat gacha ya Oke ya Jadi mungkin segi dulu aja guys Apa Review Sama Review dari Tower of God ya A New World Ini game Idol Yang santai guys ya Idol gini guys Ya maksudnya Kalian buka aja Sehari sekali guys Ya kalau main game idol sih Kalian buat ambil resource ya Terus kalian Upgrade-upgrade Karakter kalian Naik level Gitu-gitu lah Kalau game idol ya Tapi ini game Cocok sih guys ya Buat Kalian para Fans Dari Tower of God Saya juga Dan para fans Game-game yang santai Seperti ini sih Kalian wajib coba Setidaknya sekali ya Walaupun emang Memorinya lumayan gede Ya sekitar 3GB Ke atas lah ya Tapi ya ini game Kata gue worth it Guys Ya dari segi grafik Sini Gue masih Grafiknya yang rendah Nih ya Kalau nggak salah ya Yang medium guys ya Kalian bisa Rata kanan ya Tapi gue nggak bakal Rata kanan sih Nggak bakal kuat Pasti guys ya Ya karena HP gue juga Masih HP medium Mid-end lah ya Oke Jadi mungkin Sengizu aja guys ya Kalau kalian mau nyoba Nanti gue kasih linknya Di deskripsi ya Kan gue kasih tau juga Memorinya Butuh sekitar 3GB 3,5GB lah guys ya Buat di HP kalian ya Oke ya Jadi Ini game worth it Buat kalian coba Dan gampang banget Buat re-roll ya Terus juga Kalian bisa lihat sendiri Terlilisan nanti Di internet guys Kalau nggak salah Ada Situsnya lah Namanya apa Depannya P gitu lah guys ya Oke gitu lah guys ya Oke ya Kalau kalian suka video kali ini Kalian tinggal like Subscribe Sama komen Kalian jangan lupa Kalian nyalakan Nyalakan video Ada Neo Gaming guys Oke Dan sampai ketemu Di video berikutnya Good luck See you Bye bye Nah ini guys Nah ini Kalau matanya kuning Sama ininya kuning Untuk kemungkinan besar ya Kita bakal dapet yang bagus guys Seenggaknya SSR Atau SSR Plus lah ya Semoga SSR Plus SSR Plus guys Kalau kayak gini SSR Plus Oke mantap Siapa ini